Oke teman-teman, kembali lagi sama Arthur Schrader Jadi pas waktu pagi hari kemarin, nah saya kan ambil motor GL saya tuh Nah sekarang saya mau lihat dalemannya itu apakah benar-benar rapi Apa benar-benar berhak dicontoh buat kalian Nah ini teman-teman, saya akan mau ngasih tau ke kalian semua Daleman motor sudah dirapikan kabel bodinya sesuai harapan saya Dan hasilnya seperti ini teman-teman ya Coba kalian lihat Di bengkel kemarin, kalau nggak salah itu saya lima harian Betul lihat sepeda ini ke bengkel Nah apa aja yang dirubah Ini saya kasih tau ke teman-teman ya Nah pertama-tama, saya memasang mica kolon ini teman-teman Nah kalian baru katanya ya Mica kolon sama dudukan aki Nah bentukan aki ini hitam, nggak saya sepet Tapi tak skotlet Nah biar hitam, biar serasi gitu warnanya ya kan Kalau kita beli kan otomatis biasanya tuh yang chrome Ini saya beli, emang warnanya nggak chrome Tapi saya skotlet Jadi warnanya seperti ini Bisa kalian lihat ya Nah Ini juga Yang saya ubah Yang saya ubah Nggak hanya ini teman-teman Kalian bisa lihat Ini Untuk Rangka Saya cat ulang Baru hitam Biar bagus Ini juga Saya cat Terus Bagian sampingnya juga Saya cat Nah teman-teman ya Sekarang saya mau buka Tangki motornya Karena ada yang spesial di dalamnya teman-teman Yo Biar políticas Syed Bye 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 selamat menikmati 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 oke teman-teman jadi untuk proses check up habis setelah ada di bengkel saya udah ganti kabel tis dengan warna hitam terus ininya udah saya presin lagi biar gak keliatan untuk kabel-kabel yang ada di dalam terus speedometer aman dan overall semuanya udah bagus aman jadi tinggal marahnya aja teman tadi yang kayak abilities yang kurang tepat warnanya oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan jangan lupa klik like komen dan langganan yuk saya Arthur Serda pamit undur diri peace and bye